Ganda putra Yeremia Rambitan harus berkejaran dengan waktu agar bisa tampil di kualifikasi Olimpiade Paris 2024 Saat ini, ia masih fokus pemulihan cedera lutut Yeremia tercatat, sudah 2 bulan melakukan perawatan untuk pemulihan cedera lutut yang dialaminya saat tanding di Indonesia Open Juni lalu Ia mengalami sakit pada lututnya setelah melakukan pendaratan Tak sempurna kalah menghadapi pasangan Malaysia, yaitu Aronsia dan Sohoi di babak perempat final Turnamen Super Seribu tersebut Impas kejadian itu, pasangan Pramudia Kusumawardana ini pun diperkirakan menepi sementara selama 6 bulan agar benar-benar pulih dari cedera Sayangnya, Yeremia juga harus dihadapi kenyataan bahwa kualifikasi Olimpiade akan dimulai sebentar lagi Rujuk lawan BPF, final Piala Sudirman yang berlangsung 14 hingga 21 Mei 2023 Akan menjadi turnamen pembuka yang poinnya masuk dalam kualifikasi Olimpiade Sedangkan, perkiraan Yeremia Rambitan sembuh jika perhitungan target 6 bulan Maka, kemungkinan Yeremia dapat tampil di turnamen bulu tangkis mulai akhir tahun ini Atau awal 2023 Dengan demikian, ia hanya misalkan waktu kurang lebih 4 bulan untuk kembali ke performa awal seperti sebelumnya Agar bisa turun di kejuaraan beregut campuran itu Meski begitu, juara Asia 2022 ini mengaku optimis Masalah tersebut dapat segera teratasi ASEAN Games tahun depan, pasti saya kejar itu Selain itu, awal tahun depan itu sudah dibuka poin untuk Olimpiade Saya mau fokus ke sana Kata Yeremia yang sudah 5 tahun berada di pelatang PBSI sejak 2017 Selain menyembuhkan cedera, faktanya Yeremia juga dihadapkan pada tentangan lain Yakni persaingan ganda putra yang semakin ketat Baik di jajaran ganda putra dunia maupun di internal pelatang PBSI Bagaimanapun di atas Yeremia, masih ada 5 wakil ganda putra yang sampai kini terus bersaing di turnamen-turnamen BWF Sebut saja, Kevin Sanjay Sukamulyo Marcus Trinigidion, Muhammad Ahsan Hendra Setiawan, Fajar Alfian Muhammad Renan Ardianto, Lioroli Karnando Daniel Martin, dan Bagus Molana Muhammad Soheibul Fikri Ya, ganda putra Indonesia sedang naik-naiknya Kata Yeremia Jadi, Yeremia rambitan harus berkejaran dengan waktu dan tetap optimis dan semangat Maka dari itu, mau tidak mau Ia harus sisikan dulu kisah romantismenya yang barangkali akan mengganggu karirnya di badminton Kisah romantismenya yang barangkali akan mengganggu karirnya di badminton